Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Profesor Andrik Borowasito. Selamat menikmati. Artinya apa? Kita mengkritisi fenomena, peristiwa, kejadian, baik masa yang lalu, sekarang, ataupun mungkin kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Yang jelas bahwa di dalam kita membahas persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat itu mengedepankan sikap kritis. Apa itu sikap kritis, yakni kita merasa bahwa peristiwa yang kelihatan biasa-biasa di situ ternyata banyak hal yang perlu dikoreksi. Antara lain bahwa kita mempunyai pandangan atau argumentasi sendiri tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan perusahaan-perusahaan yang mau kita teliti. Misalnya, Saudara Bambang ya, Saudara Bambang ingin meliti tentang arsitektur gereja atau interior gereja. Maka yang jadi pokoknya persoalan, ya itu bagaimana arsitektur gereja di Indonesia ini atau di sekutah Solo ini menurut pendapat Anda. Kalau Anda ya mengamini saja apa yang sudah ada, ya sekiranya itu bukan kajian budaya, itu kajian interior saja. Tetapi kajian budaya itu melihat secara lebih cerdas ya tentang ya kalau itu terjadi harmonisasi atau terjadi kontroversi dan sebagainya. Apakah dialog antara interior barat ya mungkin dengan interior lokal itu sudah bagus atau ya kurang bagus. Kalau sudah bagus ya sudah saja, biar saja, jangan diteliti. Tetapi kalau menurut Anda ada yang kurang bagus atau ada yang tidak beres atau menurut Anda tidak mencerminkan mungkin arsitektur gereja, Anda punya pendapat. Dan pendapat itulah yang saya maksud kritis tersebut. Anda mempunyai sikap, Anda mempunyai satu argumen tersendiri yang Anda bertahun jawabkan nanti di dalam setiap ujian. Sama seperti saudara Rudy misalnya, ketika saudara mau membuat suatu penelitian tentang pariwisata atau ya tentang karya saudara di dalam praktek budayaan, sudah berat tentu Anda punya cita-cita. Cita-citanya ya memperbaiki sesuatu yang nyeleweng atau yang kurang bagus. Anda mengatakan bahwa ini pemerintah dalam hal bagaimana mengelola heritage untuk pariwisata ini AB. Nah sudah bagus itu permulaan yang bagus. Ya itu saja Anda buktikan bahwa memang itu tidak bagus dan Anda mempunyai konsep yang bagus. Itu ya. Jadi lebih kita punya pretensi tersendiri terhadap apa yang sedang terjadi. Dan kekuatan kita dalam detersasi itu di situ. Juga saudara Made misalnya ingin meneliti tentang arsitektur di sebuah desa di Bali. Ya kalau hanya mendeskripsikan, oh begini, begitu, begini, ya tidak cukup. Tapi apa? Misalnya ya memberikan satu gagasan menginspirasi arsitektur di tempat lain bahwa harga ini mempunyai kekuatan. Harga ini mempunyai nilai positif. Dan orang selama ini tidak tahu bahwa itu sangat inspiratif, berguna, atau juga memberi ketenangan, memberi keindahan, dan sebagainya. Jadi kritik kita terhadap sikap-sikap yang selama ini berkembang, sesuatu yang tidak berharga atau tidak dihargai orang lain, saudara Made kemudian menunjukkan bahwa itu sangat penting, perlu, dan ya ada upaya untuk melestarikan. Saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Dan yang lain ya masih agak jauh-jauh di dalam penulisan belum bisa saya komentari. Nanti pasti akan saya komentari. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!